Geng Motor XTC mengeloyok warga di Jalan Ambon, Kota Bandung Ketua Dewan Pendiri XTC Indonesia, Ivan Rifqi Kabira, meminta maaf dan siap bantu polisi buru pelaku XTC adalah salah satu geng motor lawas Kota Bandung yang punya rekam jejak minor semacam itu Ia dididikan pada 1982 dengan niat awal menyalurkan hobi balap Semula, anggotanya hanya belasan orang Kini, XTC punya anggota ribuan orang yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Pekanbaru, hingga Denpasar Kerap terlibat tindak kriminal, geng ini sempat masuk daftar hitam di kepolisian Lalu, bagaimana sejarah geng motor muncul di Bandung? Jejak geng motor di Bandung dapat dilihat sejak era 1950-an Waktu itu, majalah Minggu Pagi yang terbit pada April 1958 melaporkan bahwa terlihat banyak anak muda yang gerak-geriknya meniru koboi di Amerika Serikat Kebiasaan mereka, mondar mandir di jalanan tanpa tujuan Tapi, dalam beberapa kesempatan, mereka juga terlibat perkelahian Tak cuma tangan kosong, melainkan senjata tajam Anak-anak muda ini dapat sebutan crossboys Orang-orang mengartikannya sebagai anak-anak muda yang bingung di persimpangan atau sedang cari jati diri Ada pula yang bilang kalau itu muncul dari dandanan mereka yang memakai celana koboi serta jaket ala James Dean Eksistensi crossboys biasanya berpatokan pada tempat tinggal Era 1950-an misalnya Ada Tiger Mambo yang sering nongkrong di jalan riau Kemudian, ada The Mango Boys di jalan manga Buah Batu Boys Club atau BBC di Buah Batu Hingga Dollars di Cicadas Mereka banyak terpengaruh budaya yang di bawah Hollywood Keberadaan mereka sempat meredup Seiring gencarnya rezim Soekarno melawan budaya asing dan aseng Tapi, periode itu tak berlangsung lama Saat orde baru berkuasa, crossboys muncul kembali dengan wajah yang tak jauh berbeda Di masa ini, crossboys atau geng motor makin lekat jadi subkultur Mayoritas dari mereka suka musik rock dan hidup dari satu pesta ke pesta Bahkan, ada panggilan khusus untuk menyebut anak muda semacam ini Jagger Panggilan itu dipopulerkan oleh majolah aktual yang sejak 1970-an mengkultuskan sosok Mick Jagger, vokalis The Rolling Stones sebagai musisi dan anak muda Yang flamboyan, nakal, serta keren tanpa tanding Eh, by the way, Bandung 1970-an itu sangat riuh loh Hidup pada era 1970-an di Bandung katanya sih kayak hidup di San Francisco, Amerika Serikat Musik rock, pesta sampai malam, gili tiap hari, hingga kucing-kucingan sama polisi Yang menarik di Bandung adalah kemunculan geng motor ini justru banyak diisi oleh anak-anak muda dari kalangan kelas menengah ke atas Akhirnya, geng motor cenderung mengarah ke gaya hidup, simbol kelas, dan budaya Pada 1950-an, selain bikin onar, anak-anak geng motor juga hobi dansa dan si di Hotel Homan, Preanggar, Restoran Merdeka, sampai Grand Hotel Lembang Sementara pada dekade 1970-an, mereka lebih banyak mengulik musik rock and roll lewat piringan hitam yang notabene tergolong segmented waktu itu Seiring waktu, popularitas geng motor di Bandung tetap ada Sampai-sampai dituangkan dalam produk pop culture seperti novel dan film dilan karya Pidi Baik Berbagai upaya dilakukan aparat demi meredam kekerasan geng motor di kota Bandung 2010 misalnya, keberadaan geng motor dilarang seiring jatuhnya banyak korban Namun, teror mereka tak pernah benar-benar padam